Baiklah kita akan dengarkan hikmah maulid yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Qiyai Haji Abdollahi Hamahua SHMM Kepada beliau kami persilahkan Allahumma suli ala Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu hadirin yang berbahagia para kiai, ustaz, ustazah, habaib, ulama, tokoh masyarakat dan jamaah sekalian tentu saja yang paling utama dan pertama kita menyampaikan rasa syukur, puja dan puji kehidupan Allah SWT yang atas rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih memiliki nimat iman, nimat islam, nimat kesihatan dan nimat kesempatan sehingga kita dapat bermuajah di masjid ini dalam rangka melaksanakan salah satu fardu'ain secara jama'i yaitu salat subuh dan kita lanjutkan dengan sedikit talab ul-im dan merangka memperingati maulid Nabi Usar Muhammad SAW untuk itu tidak lupa salat dan salam kepada juni kita Nabi Usar Muhammad SAW keluarga, sahabat, tabi'in, tabi-tabi'in sampai kepada kita insyaAllah dan mudah kita memperoleh syafat beliau di yawmil akhir nanti insyaAllah Pada hari ini saya ingin berkongsi informasi pengetahuan dan pengalaman yang sedikit mengenai Islam dan keislaman selama 12 tahun lebih saya menjadi pejabat negara 4 tahun menjadi komisioner KPKPN dan 8 tahun lebih menjadi penasihat KPK saya menemukan ada persoalan yang serius tentang pendidikan nasional kita kita ingat bahwa wahyu pertama yang diturunkan Allah SWT melalui Malaikat Jibril kepada Rasulullah bukan kewajiban salat, bukan kewajiban saum, bukan kewajiban hajj dan kewajiban kewajiban lain-lain tapi kewajiban belajar ikro, bacalah ada persoalan serius dalam pendidikan nasional kita bahwa problem-problem yang serius dalam pendidikan nasional kita setelah 74 tahun dimana kita punya ribuan universitas, swasta, pemerintah kita punya ribuan madrasa, ribuan pesantren, ribuan sekolah dari SD sampai universitas tapi coba kita perhatikan data-data yang ada selama 74 tahun ada 4 krisis yang melanda negara kita selama 74 tahun berdeka yang pertama krisis korupsi yang kedua krisis narkoba yang ketiga krisis keluarga dan yang keempat krisis penegakan hukum mari kita lihat krisis korupsi dari 2005 sampai 2019 KPK menangkap seribu orang kurang lebih seribu orang dari seribu orang itu 86% diantaranya adalah sarjana S1, S2, S3, Dr. Profesor, Guru Besar 86% dari seribu orang yang ditangkap KPK belum lagi yang kepolisian atau kejaksaan itu adalah sarjana berarti dapat kita simpulkan secara sederhana bahwa pendidikan kita melahirkan koruptor karena 86% adalah sarjana yang saya ingat betul yang tidak sarjana anggodo dan dipenjara sekian tahun dan sudah meninggal yang lain sarjana yang kedua krisis narkoba Bapak Ibu Jemaah sekalian hari ini tercatat 3,6 juta pengguna narkoba di seluruh Indonesia dari 3,6 juta itu 1 juta pengidap kecenduan yang kalau satu hari tidak konsumsi bisa berbahaya dan dari 3,6 juta dan yang candu 1 juta setiap hari di Indonesia 30 orang meninggal karena narkoba 30 orang meninggal setiap hari dulu masih saya kecil sampai sekolah menengah narkoba itu hanya pada anak-anak kolom hari ini narkoba masuk ke pesantren narkoba masuk ke kantor narkoba masuk ke anggota DPR narkoba masuk ke pejabat gubernur bupati wali kota di Banten ketika anak-anak perempuan SD dikasih gula-gula kemudian gula-gula itu mereka kecantol mereka mau lagi dikasih mau lagi dikasih ketika sudah masuk usia SMP yang sudah mendapat haid maka kemudian ketika mereka mau tidak dikasih lagi ketika mereka paksa karena tidak bisa harus maka kemudian syaratnya adalah harus melayani laki-laki dan pelacuran yang terjadi di Banten karena mereka mulai dengan narkoba ini luar biasa krisis narkoba yang bapak ibu tahu baca di koran nonton di tv apa siapa yang produk itu petugas razia tangkap pabrik siapa mereka 99% bukan peribumi krisis ketiga adalah krisis keluarga luar biasa keluarga krisis keluarga mari saya sebutkan data-data angka-angka kementerian agama mengumumkan catatan bahwa setiap tahun 10% dari pernikahan cerai 10% setiap tahun dari pernikahan cerai dan dari 10% itu 70% gugatan istri artinya istri yang menuntut cerai mungkin anggota DPR DPRD Bupati Gubernur Wali Kota Pejabat uang jajannya setiap hari kasih kepada istrinya mungkin cuma 10 juta sehingga tidak cukup 10 juta mungkin harus 50 juta mobilnya mungkin seperti mobil saya saja Avanza mungkin perlu Mercedes perlu BMW shoppingnya cuma di Sarina mestinya shoppingnya di Singapura di Hong Kong dan seterusnya gugatan cerai tapi ini yang lebih dasar penelitian dilakukan oleh kumpulan keluarga berencana Indonesia menemukan bahwa 62% siswi-siswi SMP SMU kita tidak gadis lagi saya ulangi 62% siswi-siswi kita anak-anak perempuan kita di SMP SMU seluruh Indonesia 62% tidak gadis lagi dan 68% mereka mengakses situs porno penelitian dilakukan di Jakarta di Warnet pagi hari petugas ketika membersihkan karpet ditemukan air money di atas karpet kenapa ada air money di atas karpet karena pasangan muda-mudi datang ke Warnet buka google kemudian nonton kemudian praktekkan disitu petugas di luar Warnet itu disekat-sekat jadi pasangan muda sebut tapi itu belum seberapa Bapak Ibu jemaah sekalian ada yang lebih dasar penelitian itu menemukan bahwa tempat yang aman untuk melakukan hubungan seks antara pasangan bukan suami istri bukan di hotel bukan di penginapan tapi justru di rumah sendiri di rumah sendiri kenapa di rumah sendiri karena Bapak kerja Ibu kerja Abang sekolah ada sekolah tempat yang aman adalah di rumah saya sendiri demi Allah beberapa tahun lalu saya lihat di TV seorang ustazah menyampaikan membacakan SMS dari seorang perempuan kepada pacarnya bahasanya kurang lebih begini ayo ke rumah dong kita ML udah lama kita tidak ML nyokap dengan bokap tidak ada di rumah ML itu making love membuat melakukan hubungan seks jadi cewek meng-SMS kan cowoknya minta datang ke rumah untuk melakukan hubungan seks karena bapak dan ibunya tidak ada rumah kosong jadi saya mohon kepada ibu-ibu yang di atas maaf ibu-ibu jangan tersinggung saya lahir juga dari seorang ibu dan saya laki-laki normal istri saya perempuan bukan laki-laki dan saya juga punya anak perempuan dan tiga-tiganya saya cintai karena itu saya sampaikan hal ini silahkan ibu-ibu boleh kerja tapi persyaratannya pertama harus izin suami karena dalam psikotoklik ketika nikah suami mengacakan saya akan berikan nafkah lahir batin bla 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 apa yang cocok buat kerja ibu-ibu sesuai dengan fitrah pertama harus izin suami yang kedua sesuai dengan fitrah perempuan adalah guru atau dosen kenapa guru dan dosen karena mereka yang punya hubungan paling dekat dengan anak-anak mereka sembilan bulan sembilan hari dalam kandungan ibu mereka ibu mereka ibu ibu waktu hamil pergi ke pasar dibawah enggak bayinya bawah pergi ke mal dibawah enggak pergi ke toilet dibawah enggak jadi tidak ada ibu-ibu yang hamil bayinya ditinggal dulu baru pergi ke mal baru datang masukkan lagi tidak dibawah ke mal sembilan bulan sembilan hari jadi kalau ibu mau jadi anaknya lahir menjadi ustaz ustazah guru dosen waktu hamil banyak belajar banyak mengajar banyak cerita kepada anak-anak dan seterusnya insyaallah anaknya lahir menjadi ustaz ustazah guru dosen dan seterusnya kalau ibu mau jadi anaknya pelacur gampang keluar jangan tutup aurat gampang insyaallah anaknya lahir jadi pelacur obral badannya jadi pendidikan itu bukan dari satu tahun pendidikan itu dari nol tahun ketika berada di lahir itulah sebabnya ibu-ibu bayi pertama kenal ibunya wajah ibunya bukan bapanya ibunya karena ketika meneteh ibu-ibu maka bayi itu melihat wajah ibunya maka wajah yang pertama dicam oleh bayi adalah ibunya baru bapanya jadi kalau ibu-ibu tidak mau anaknya tidak kenal ibu jangan pakai susu lembu jangan pakai susu kambing pakai susu ibu sendiri sehingga dia kenal ibu nah ini persoalan serius yang kedua kalau ibu-ibu punya anak perempuan atau ibu sendiri mau kerja sekolahkan mereka ke fakultas kedokteran atau akademi perawat sehingga bidan dokter perlu ada perempuan ketika ibu-ibu lahir diurus oleh dokter perempuan diurus oleh perawat perempuan bukan dokter laki-laki kecuali sudah tidak ada sama sekali apa boleh buat dalam keadaan darurat dalam hukum fikih tidak ada makanan yang lain di tengah hutan hanya ada babi boleh tapi hanya untuk tidak mati dan tidak boleh jadikan bekal harus cari lagi seperti itu nah jadi kalau misalnya masih bisa usahakan cari dokter perempuan atau perawat perempuan bisa berdagang bisa usah bisa tapi kalau di rumah buka kiosk kecil di samping rumah buka butik buka apa jual apa jual apa saja sehingga yang begitu ketika suami pulang ibu ada di rumah kalau ibu-ibu yang sudah terlanjur menjadi wanita profesional kerja di kantor dan seterusnya pastikan ibu sampai di rumah lebih dulu daripada suami pakai pakaian yang terbaik yang disukai suami kemudian tunggu suami sampai di rumah maka ibu-ibu ambil tasnya cium tangannya buka sepatunya kasih gelas satu air gelas putih bapak-bapak yang di depan saya kalau istri begitu mau cari yang kedua lagi enggak enggak subhanallah ibu-ibu kami suami-suami sini kalau dilayani seperti itu kalau boleh kedua boleh ketiga boleh keempat ada syarat-syaratnya tentu saja karena Quran sudah menetapkan bisa dua tiga empat tapi berlaku adillah jika tidak berlaku adil sebaiknya satu nah jadi kenapa krisis keluarga seperti begitu Churchill Churchill ini mantan panglima perang dunia kedua toko Inggris dia mengatakan kepada seorang pembantunya coba tangkap ikan itu di kolam maka pembantunya datang tangkap ikannya lari tangkap ikannya lari tangkap ikannya lari serendek menyerah dia maaf jenderal saya tidak bisa tangkap ikannya kata jenderal kalau begitu keluarkan air dari kolam itu dikeluarkan sampai air habis dari kolam maka ikannya menggelepar-gelepar kemudian dia tangkap selesai kata Churchill begitulah kalau kalian mengalahkan umat Islam di dunia keluarkan mereka jauhkan mereka dari airnya seperti menjauhkan ikan dari air nah air umat Islam itu apa Al-Quran dan As-Sunnah dan sekarang kita hari ini di dunia khususnya di Indonesia kita sedang dijauhkan dari sumber kehidupan kita Al-Quran dan As-Sunnah ketika kita jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah maka sejak itu kita akan mengalami kegagalan keterbelakangan kehancuran bapak bapak ibu para kiai ustaz-ustazah mungkin biasa baca di whatsapp atau yang hadir dalam acara Habibi sebelum meninggal beliau ceritakan bagaimana beliau mengalahkan masyarakat Yahudi ketika beliau kuliah di Jerman beberapa semester selalu ada dua masyarakat Yahudi selalu IPKnya empat selalu juara selalu juara karena sudah kenal baik Habibi tanya bagaimana rahasianya kamu selalu juara akhirnya lama-lama-lama berhari-hari begitu kemudian masyarakat mengatakan ayo nginap di kos kami jam dua tengah malam Habibi bangun ke toilet untuk kencing dia lihat salah seorang masyarakat itu sedang belajar sedang membaca dia yang jalan pelan-pelan intip apa yang dibaca masyarakat nah masyarakat itu lihat ada Habibi datang terus dia sembunyikan apa yang dibaca Habibi tanya apa itu yang kamu baca paksa-paksa-paksa ketika dia Masya Allah kamu baca kitab saya Quran kenapa bukan kamu baca Taurat Masyarakat Yahudi membaca Quran bukan membaca Taurat jam dua pagi dia bangun mandi dan dia baca Quran kata Masyarakat kalau orang Islam tahu betapa dahsyatnya itu Quran mereka tidak akan pernah dikalahkan oleh siapapun Masyarakat Yahudi membaca Quran sejak itu Habibi bangun jam dua bukan untuk ke toilet tapi dia terhajud kemudian membaca Quran sejak itu kemudian dia kalahkan dua mahasis Yahudi dan dia ciptakan teori bukan ya kapal terbang tapi ada teorinya crack crack Habibi teori setiap kapal terbang sebelum itu kalau terbang lama itu ada retak di badan kapal nah Habibi berkenalkan teori itu crack Habibi teori retak dan semua kapal terbang hari ini terbang tidak lagi mengalami retak di badannya seperti itu karena Quran jadi kalau ada orang mengatakan bahwa jangan campur campurkan agama dengan politik agama dengan ekonomi agama dengan pendidikan pasti ini adalah ajaran komunis bahkan bahkan ada nenek-nenek yang pernah mengatakan bahwa itu kiai-kiai ustad-ustad orang islam mengatakan kalau nanti di akhirat begini-begini padan mereka sini belum pernah ke akhirat ada nenek-nenek yang pernah ngomong begitu beberapa waktu lalu nah nenek-nenek seperti begini tidak layak tinggal di Indonesia kenapa karena bahasa Indonesia itu 40% bahasa Arab 40% bahasa Indonesia bahasa Arab jadi kalau benci Arab benci bahasa Arab bubar Indonesia mari saya berikan bukti MPR Majelis Permusarawatan Rakyat ketiga-tiga itu bahasa Arab maka bubar MPR kalau kita benci bahasa Arab benci Islam kedua Dewan Perwakilan Rakyat Dewan itu Dewan Gedung Bahasa Arab Dewan Perwakilan Rakyat tiga-tiga bahasa Arab DPD Dewan Perwakilan Daerah daerah itu daura daerah bahasa Arab saya tidak boleh duduk di sini duduk di bawah karena ini bahasa Arab kursi bahasa Arab saya tidak boleh tulis dengan kertas harus dengan tanah kertas itu bahasa Arab 40% bahasa Indonesia itu bahasa Arab kalau begitu dia harus tinggal di Singapura tidak bisa juga di Singapura ada Melayu ke Malaysia apalagi ke Thailand juga tidak bisa ada petani ke Vietnam tidak bisa ke Filipina tidak bisa Filipina itu ada bahasa Melayu kalau Bapak Ibu masih kecil zaman-zaman saya baca di buku bahasa Indonesia itu nyiur kelapa itu nyiur kelapa di bahasa Filipina itu nyiur sehingga kemana yang cocok oh ke Cina yang cocok karena di Cina tidak ada bahasa Arab itulah sebabnya Bapak Ibu kenapa sekarang hubungan kita dengan Cina Akrab karena memang hanya dengan Cina yang tidak ada bahasa Arab itulah kenapa kondisi tersebut jadi ini persoalan serius persoalan keluarga yang terakhir problematika pendidikan kita adalah penegakan hukum yang tidak berjalan sekitar dua tahun lalu Kiai Bahar di Bogor dituduh menghina menganiaya dua pemuda dua remaja tiga hari kemudian ditangkap kemudian diadili dipenjarakan dijatuh hukuman tapi coba perhasilkan bagaimana orang-orang yang menghina agama Islam bagaimana orang yang menghina presiden bagaimana orang yang menghina Pancasila leluasa ada perempuan dengan anjing masuk ke dalam masjid tidak baku sepatu diusur dihalau kemudian ribut lantas kemudian dilaporkan ke Polres ke Polsek dijadikan anjing itu sebagai tersangka tapi ketika dijadikan tersangka anjingnya mati maka kemudian Polsek memeriksa perempuan itu pengumuman disampaikan oleh Polsek dia sakit jiwa gangguan mental jadi orang gangguan mental sakit jiwa itu luar biasa karena dia bisa telepon pakai HP dan dia pulang nyetir mobil itu luar biasa orang Indonesia sampai sedemikian rupa waktu Pilpres juga orang sakit jiwa bisa menusuk orang gila juga bisa memilih di TPS jadi Bapak Ibu tidak soheran kalau orang gila yang milih tentu saja yang dipilih itu siapa kalau di satu RT 95% itu adalah pencuri lantas pemilihan ketua RT siapa yang terpilih jadi ketua RT pencuri 95% pencuri nah itu problem kita yang serius penegakan hukum kenapa penegakan hukum kenapa keluarga krisis kenapa narkoba luar biasa kenapa korupsi luar biasa karena pendidikan kita dari SD sampai Universitas tidak merujuk secara konsekuen terhadap 5 ayat wahyu pertama coba kita lihat ikro bacalah baca karena itu Quran salah satu artinya adalah bacaan jadi Quran harus dibaca yang tertulis tapi ikro juga membaca yang tidak tertulis Bapak Ibu Jamaah kalau ada mendung apalagi dan pentir tandanya mawujan itu membaca yang tidak tertulis bagaimana kita memperhatikan ciptaan langit dan bumi memperhatikan diri kita itu baca tidak tertulis sesungguhnya alam ikro ikro itu diri kita kenapa karena disitu ayat lanjutnya Bismi Rab ini silabus pendidikan Islam Bismi Rab bacalah dengan nama Rab karena bacalah dengan nama Rab maka mata pelajaran pertama dari SD sampai Universitas dari Ibtidak Ia sampai Uin harus Akhidah bacalah dengan nama Rab Akhidah dari Rab bersama Rab menuju Rab berapa persen Akhidah kita tanamkan mungkin pemahaman kita selama ini Akhidah itu hanya yang soal vertikal hablimnaullah tidak horizontal ini bahaya Akhidah itu menyeliputi seluruhnya yang vertikal hablimnaullah dan horizontal hablimna nas misalnya kalau kita lihat orang sholat di masjid mushalah selesai dia doa dia husunya ya Allah seperti besok kiamat tapi ada enggak di masjid hilang sendal ada ada enggak di mushalah hilang sepatu ada begitu keluar motor lampu merah nabrak juga lampu merah jadi Allah disimpan di masjid Allah disimpan di mushalah Allah tidak dibawa di kantor buat cek satu M satu M nolnya berapa itu nol sembilan karena tidak ada orang dia tambah lagi nol tiga jadi itu Allah kemana seperti itu nah karena itu kenapa harus dengan Rab karena ayat selanjutnya mengatakan karena dia yang menciptakan manusia dari sekumpal darah karena dia Allah yang menciptakan maka dia pemilik karena dia pemilik maka dia penguasa karena dia penguasa maka dia pentadbir mengelola karena dia pengelola dia yang memutuskan jadi kurikulum kita harus tentang manusia Allah Allah menciptakan manusia dari Allah tapi di lain ayat kata Allah Allah menciptakan manusia dari Adam dan seterusnya Adam yang Adam dari tanah lumpur menjadi tanah liat menjadi tanah keras tapi di ayat ini kata Allah dari segumpal darah ada kontradiksi ada perbedaan maka kemudian setelah akidah mata pelajaran yang kedua kuliah adalah ilmu manusia ilmu hayat zaman saya sampai SMA masih disebut ilmu hayat kalau sekarang bukan lagi disebut ilmu hayat apa biologi biologi kenapa biologi menggantikan ilmu hayat karena ilmu hayat itu bahasa Arab ilmu hayat itu bahasa Arab bahasa Quran biologi bahasa Inggris jadi untuk menghilangkan peranan Islam maka ilmu hayat diganti dengan biologi berarti orang Eropa bukan Islam memperhatikan diri kita coba Bapak Ibu sekalian saya tidak ganteng karena saya pendek kalau Pak Kya ini atau beliau ini ganteng tinggi tapi baik beliau maupun saya simetris Allah ciptakan tubuh kita kalau hidung kita lubangnya menghadap ke atas problem serius waktu kita mandi kita terus tutup hidung kalau misalnya tidak ada alis maaf bukan ibu-ibu disini ibu di tempat lain itu dicukur kemudian dikasih pensil seperti itu padahal itu ada fungsinya alis itu kalau air keringit apa itu dia menghalang sehingga tidak masuk coba Bapak Ibu perhatikan kalau kita tidak punya kelopak mata waktu tidur tengah malam atau siang datang ini lagi tidur atau lagi melotot karena tidak ada kelopak juga Bapak Ibu perhatikan rambut apa ini apa namanya cambang dengan alis kira-kira satu setengah senti ya Bapak Ibu yang di ruangan ini pernah enggak mencukur alisnya enggak pernah kan dari kecil sampai sekarang begini juga kan begitu juga tapi coba perhatikan rambut cambang kalau tidak dipotong panjang-panjang terus saya menyaksikan waktu saya masih di Malaysia ada penjual nasi padang itu rambutnya betul-betul sampai di mata kaki artinya dia tidak pernah potong jadi kalau laki-laki juga begitu kan saya waktu di penjara dulu saya nazar saya tidak akan potong rambut sebelum sampai keluar dari penjara zaman orde baru kan biasa nangkap-nangkap tapi kalau orde reformasi persekusi kiai persekusi ulama itu beda-beda tipis antara orde lama dengan orde baru dengan orde reformasi seperti itu saya mohon bapak-bapak intel yang hadir kalau tidak puas jangan panggil DKM panggil saja saya ke kantor polres atau ke polda jangan panggil pengurus masjid mereka hanya pelaksana yang bertanggung jawab atas secara masyarakat saya bukan mereka sebab bapak intel kan alhamdulillah kan bapak intel masuk masjid kan ikut sholat kan alhamdulillah daripada intelnya tidak masuk sholat seperti itu jadi alhamdulillah dan kemudian kita juga terbantu kan terbantu apa namanya ada polisi masjid jadi polisi menjaga masjid kan tidak terjadi pencurian apa tinggal lagi nanti adakah polisi gereja ada polisi TPK ada polisi kulit dan seterusnya nah jadi mempelajari manusia nah manusia itu kita kemudian punya kebutuhan fisik kebutuhan non fisik kebutuhan fisik itulah kita makan nasi kita makan sayur kita makan bla 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 sehingga logika filosofinya adalah kita itu makan tanah karena semua dari tanah kata Allah tanah yang kering aku turunkan hujan kemudian tanam hamba-hambaku tumbuh maka kemudian makan ikan ada ilmu perikanan makan daging ada ilmu kehwanan dan seterusnya tapi sekarang tidak disebut hewan lagi kan disebut apa binatang karena hewan itu bahasa Arab haiwan maka diganti binatang nah seperti itu tapi tubuh kita itu terdiri dari jiwa dan raga kita makan makanan fisik dari tanah maka kita kembali ke tanah kalau kita tidak makan tanah waktu diguburkan tidak bisa masuk tanah karena kita makan tanah maka kita kembali ke tanah karena kita berasal dari kakek moyang kita Adam yang terbuat dari tanah kalau tidak maka mayat kita ditolak oleh tanah tapi karena kita makan tanah kembali ke tanah kecuali Kemal Ataturk yang ketika perang dunia kedua kalah perang dunia pertama kalah maka perseratan yang diberikan oleh Perancis dan Inggris kalau harus bisa maka khilafah Islamnya dibubarkan Kemal Ataturk tidak menolak khilafah cuma tidak mau melaksanakannya karena tekanan dari Inggris dan Perancis karena kalah dalam perang dunia kedua nah dia yakin tentang khilafah itu saja mayatnya tanam keluar lagi tanam keluar lagi tanam keluar lagi kemudian ulang memberikan fatwa tanam mayatnya di atas gunung yang tinggi ditimbun dengan batu kemudian di semen nah kalau dia yang percaya halifah cuma karena terpaksa karena politik mayatnya ditolak bagaimana ada profesor yang mengatakan bahwa khilafah tidak cocok Indonesia kenapa profesor kita tidak protes Fatikan itu khilafah katolik seluruh katolik di dunia tunduk kepada keputusan paus dipatikan jadi itu ilmu tentang diri kita kedua ilmu tentang jiwa kita jiwa raga jiwa raga makanan fisik jiwa makanan ruh karena itu ada ilmu jiwa ada ilmu pisulohi ada ilmu dakwah dan seterusnya bagaimana ilmu jiwa itu Rasulullah bapak-bapak ibu-ibu pernah lihat pedang Rasulullah ketika saya di Malaysia masih tinggal di Malaysia ada pameran kebudayaan Islam dan imitasi pedang Rasulullah itu dipamerkan dari luar kaca saya lihat setinggi saya panjang pedang Rasulullah itu setinggi saya saya tinggi saya 155 berarti pedang Rasulullah itu 155 pada menurut hadis Rasulullah itu tidak tinggi tidak pendek tapi sedang jadi kalau sedang mungkin 170 atau 180 orang Arab kan tinggi setiap 4 bulan di Madinah itu ada sekali perang setiap 4 bulan sekali perang dan Rasulullah menggunakan pedang itu dalam memimpi beberapa perang dan beliau membunuh beberapa perang bagaimana kekuatan fisik Rasulullah itu padahal Rasulullah bangun jam 2 pagi jam 3 tidur hanya 45 menit menjelang zuhur sudah itu tidak tidur lagi kemudian malam jam 9 10 dan seterusnya karena pada siang hari kita makan makanan fisik matahari O2 malam hari kenapa tidak ada matahari karena memang Allah sudah ciptakan malam hari itu kita perlu istirahat sehingga tidak perlu ada matahari jadi kita tidak perlu banyak oksigen O2 tapi yang diperlukan malam hari adalah makanan ruh makanan jiwa maka Rasulullah bangun jam 2 makanan jiwa makanan ruh Ibnu Abbas salah seorang kemenakan dari salah seorang istri beliau masih usia SD kelas 6 begitu datang numpan tidur di rumah Rasulullah pada malam itu beliau mau tahu apa yang dibuat Rasulullah tengah malam jam 2 Rasulullah bangun kebelakang dia ikut kebelakang ambil ruh kemudian Rasulullah sholat dia ikut sebelah sholat tahajud rekat pertama Rasulullah membaca Al-Baqarah ya Allah ini belum tamat-tamat lagi belum merukuh Al-Baqarah itu 286 ayat mungkin dalam hati Ibn Abbas habis ini Rasulullah rukuh ternyata tidak sambung Al-Imran Al-Imran itu 200 ayat berarti sudah 486 ayat mungkin habis Al-Imran menerima Rasulullah rukuh ternyata tidak juga Rasulullah sambung An-Nisa An-Nisa itu 180 ayat jadi 500 lebih hampir 600 ayat rakat pertama Rasulullah terakhir kemudian witir tiga rakat beliau kemudian baringkan kepalanya di siku 5 menit azan subuh itulah kekuatan rohani yang dibangun dengan tahajud dengan witir dengan ngaji dan seterusnya Al-Quran ayat berikut dalam surat Al-Alq itu mengatakan Allah mengajarkan manusia dengan perantaran kolam kolam itu waktu saya SD itu disebut kolam sekarang tidak disebut kolam lagi disebut pinsil pena dan seterusnya tapi itu kolam kertasnya itu dari batu krik disebut batu tulis guru pakai papan hitam dengan kapur waktu SMP pakai pinsil waktu SMA pakai pena waktu mahasiswa dosen pakai whiteboard papan putih dengan sepidol tahun 70-an pemula mulai ada komputer komputer kemudian ada laptop ada laptop sekarang ada android semua itu adalah kolam karena itu Allah sudah mengingatkan 15 abad yang lalu barang siapa yang mengusah kolam dia mengusah dunia hari ini kita punya apa namanya hapis semacam itu bukan punya kita Singapura Singapura Malaysia apa namanya quiet sehingga kita SMS Whatsapp apa namanya supaya tidak dibaca jangan dibaca dibaca ini ada satelit yang tahu dimana ada minyak dimana ada emas dimana ada di seluruh dunia yang menguasai hati adalah mereka yang menguasai dunia terakhir kata wahyu itu Allah mengajarkan apa yang tidak diketahui jadi tujuan pendidikan dalam Islam bukan untuk lulus tapi untuk mengetahui nah kita ujian untuk lulus kenapa kita ujian untuk lulus karena perlu ijazah kenapa perlu ijazah karena kalau kerja ditanya ijazahnya apa S1 S2 S3 S6 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 dan seterusnya ijazah sehingga halal atau tidak kita lakukan supaya lulus supaya dapat ijazah bapak ibu kalau mau S1 datang ke jalan Surabaya jalan Surabaya sana manteng 50 juta bisa dapat S1 kalau mau S2 ke pasar Senen 150 juta bisa kalau mau S3 sebelah sana agak ke Banten tapi di Senen juga itu 300-400 juta bisa dapat S3 karena itu dalam pilkada dalam pilpres dalam pemilu ada ditemukan calon DPRD calon bupati gubernur wali kota yang biasanya palsu padahal Allah mengatakan bahwa Allah mengajar apa yang tidak diketahui supaya kita tahu setelah kita tahu kita paham kita paham kita hayati kita hayati kita laksanakan tapi karena kita belajar untuk lulus ya kita gak ngerti yang penting lulus kita laksanakan murka Allah bagi mereka yang mengatakan sesuatu tapi tidak melaksanakan jadi kalau ada presiden ada menteri ada segala macam mengatakan saya pancasilais bohong kalau ada pencantin mengatakan saya pancasilais bohong apa bukti bohong pancasilais sila pertama ketuhanan yang ma'esa tawhid akidah pasal 29 ayat 14 mengatakan negara bersalahan ketuhanan yang ma'esa jadi Indonesia itu negara agama Indonesia itu negara tawhid mana ada agama yang percaya kepada Tuhan yang ma'esa hanya Islam Kristen Trinitas Hindu berhala-berhala dan seterusnya hanya Islam kata Bung Karno ketuhanan yang ma'esa sila pertama menjadi kausa prima bagi sila 2 sampai 5 menafasi menjadi ruh ini harus dipahami belajar betul seperti itu sehingga dengan demikian simpulan yang ma'esa sampaikan kalau pendidikan kita sudah seperti begini maka tidak ada pilihan lain harus kembali ke Quran beberapa tahun lalu seorang rektor Universitas Swasta di Indonesia datang ke Mekah mau minta saran kepada seorang seh untuk menyusun kurikulum dan silabus pendidikan di Universitas Dia seh tanya di Indonesia kalau tamat SD bisa buat apa oh enggak bisa enggak bisa buat apa kalau tamat SMP oh bisa OB kalau tamat SMA ya bisa stop dimana kantor lantas saya tanya kalau anak Anda membaca Quran pelajari Quran 6 tahun bisa hafal enggak habisnya bisa ditanya lagi kalau 3 tahun membaca hadis bisa enggak tambah bisa saya itu tanya kira-kira di Indonesia ada habis Quran yang nganggur enggak enggak ada jadi rektor itu capek-capek biaya besar pulang pergi hanya untuk kembali kepada Quran nah jadi oleh karena itu maka yang kalau kita kembali Quran maka yang pertama diajarakan kepada bayi kita adalah Quran bacakan bacakan saya sejak pilkada DKI tidak lagi nonton TV karena kalau saya nonton TV saya bisa lempar itu TV sekarang itu ada TV kabel Bapak Ibu bisa sewa ada baca Quran ada tausia ada ceramah seperti itu kecuali karena istri saya suka berita-berita penting untuk apa itu ya kemudian ya ikut beritanya itu tapi yang lain nah karena itu maka bagaimana agar supaya ini sampai berapa protokolnya 5 menit lagi 5 menit lagi itu jeleknya orang KPK harus on time maka kemudian bacakan Quran setelah itu kemudian coba kalau anak-anak kita usia balita pada hari libur seperti begini kemudian riungan riungan tahu ya riungan kemudian suruh baca yang lain simak sudah itu kemudian ahad berikut atau sabtu berikut coba terjemahkan 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 sudah itu kemudian terjemahkan kemudian coba tafsir tafsir jadi kita mau dengar anak kita pendapat pemahaman dia dia bisa terjemahkan tapi bisa enggak nah kemudian lakukan nah sehingga begitu maka kita akan lihat bagaimana pemahaman anak-anak kita terhadap Quran jangan kemudian di masjid-masjid saya tidak tahu maaf saya pertama kali kita datang ke masjid ini ada enggak pengumuman dilarang anak-anak masuk ada enggak enggak di beberapa tempat seperti begitu nah dilarang anak masuk jadi kalau dilarang anak masuk masjid musyala kapan kita memperkenalkan masjid musyala kepada anak-anak justru anak-anak itu harus dikenalkan dengan masjid musyala kemudian kalau misalnya bapak-bapak bawa anak-anak tahu dalam sunnah anak-anak sab paling terakhir ya balita paling terakhir kalau ibu-ibu sab yang terdepan itu anak-anak anak-anak di depan sab pertama kalau perempuan kalau laki-laki anak-anak paling belakang kalau toh karena anaknya dia nangis tidak mau ditinggal bapaknya maka bapak memilih paling pojok kiri atau paling pojok kanan sehingga anaknya berada di sebelah sehingga tidak putus sab kenapa ketika anak balita kita bawa dalam masjid musyala waktu kita sujud dia tidak bangun dia guling-guling seperti itu kalau di pojok kiri pojok kanan tidak memutuskan sab itu kiatnya seperti itu jangan sampai ketika waktu sore menjelang maghrib ada sinetron terus kemudian adzan di masjid musyala eh Abdullah pergi ke masjid eh Amina pergi ke surau kalau jaman saya ya insyaallah terus ikut aja bapak suruh tapi kalau sekarang anak-anak kita maka itu bilang eh Abdullah ke masjid dia katakan bapak karena bapak lagi nonton nah bapak kalau jaman sekarang kalau jaman dulu tidak nah karena itu begitu waktu maghrib bapak pegang remote control matikan pergi ke kamar mandi wudhu ajak ayo nah ibu-ibu datang ke ke kamar bawa anak perempuannya sholat kecuali ada majlis taklim ibu bisa datang bapak tidak boleh melarang ibu anak perempuan istri ke masjid kalau untuk majlis ilmu setelah itu biasakan mereka sholat sejak bayi ibu-ibu tolongin ibu kalau masih bayi taruh di samping kalau tidak pergi masjid karena hujan karena jauh percayalah bapak imam istri anak pembantu jadi imam ketika bayi nangis coba praktekan Allahu Akbar insyaallah dia diam nah itu proses pendidikan kita seperti itu sehingga nanti kemudian dia terbiasa dia terbiasa kalau sudah mulai remaja maka bacakanlah ayat-ayat doa-doa umum doa tidur doa makan kemudian ketika sudah SMP usahakan bisa 10 JUS SMA ini yang saya tujukan kepada para pimpinan pesantren SMA 20 JUS universitas sebelum ujian 30 JUS berarti kita kembali ke Quran ketika kembali ke Quran semua persoalan insyaallah terakhir ada yang disebut dengan sound therapy sound therapy itu adalah pengobatan dengan suara Allah ciptakan tubuh kita ini lengkap dengan semua komponen tapi bersahakan proses usia dan seterusnya ada gangguan 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 seperti saya karena sudah 27 tahun saya sudah jadi remaja kembali ini 27 tahun jadi sering ke belakang 1 jam 2 jam ke belakang itu usia seperti itu tapi ada sistem pengobatan suara Allah menciptakan bagaimana suara itu memulihkan kembali kerusahaan kerusahaan komponen karena itu Islam melarang mendengar suara yang keras ngak nyik ngok dandut apa segala seperti itu tapi suara yang soft yang halus dan suara yang terbaik adalah Quran penelitian membuktikan bahwa mendengar Quran dibaca mengerti atau tidak tenang tenang apalagi mengerti saya menyaksikan di TV sendiri Ratu Ila Sabed yang sudah didorong dengan kursi roda datang ke masjid hanya untuk mendengar orang membaca Quran dan saya perhatikan wajahnya tenang padahal dia kafir apalagi kita Islam nah saran saya kepada hasil penelitian ini Bapak Ibu khususnya Ibu-Ibu kalau ngaji di rumah suaranya agak keluar untuk mendengarkan sendiri karena ternyata suara yang terbaik untuk menyembuhkan itu adalah suara sendiri suara sendiri karena itu maka kemudian dalam sholat kita ada yang zahar ada yang sir nah kalau di rumah Ibu-Ibu karena tidak boleh zahar tapi waktu ngaji suara akan keluar sedikit supaya mendengar sedikit Bapak Ibu kira-kira kesimpulannya kembali ke Quran tapi jangan lupa Quran itu ditafsirkan oleh penafsir ulung yang namanya Demi Muhammad sehingga harus kita belajar hadis kita belajar sunnah sehingga kemudian kita paham ada ayat yang koti tapi ada yang subhat yang mutasyabihat yang itu multi interpretasi maka baca hadis baca sunnah maka insya Allah tidak ada lagi ingkar sunnah di masjid Al-Obror ini karena tidak bisa Islam tanpa syahada Nabi Musa Islam Nabi Isa Islam semua Nabi Islam tapi mereka tidak masuk pengikut Nabi Muhammad karena mereka tidak syahada mudah-mudahan ada manfaatnya yang benar dari Allah yang salah dari saya Bila Taufiqul Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih begitu panjang dan dalam yang disampaikan oleh Bapak G. Haji Dr. Abdullah Yahamahua SHMM Mohon riduknya lewat satu menit karena di depan kebetulan hujan terima kasih Terima kasih.